Kota Jayapura di Kota Jayapura tanpa terkecuali. Selain itu juga gugus tugas menghimbau untuk para pekerja dapat menerapkan protokol kesehatan selama melayani pelanggan. Hari ini kami dari gugus tugas perjabatan penanganan COVID-19 Kota Jayapura bersama dengan Karis Perindakob dan beberapa kelangan usaha Bungka Ibu MKM kita baik dari bakas rambut dari klinik kecantikan dan salon hari ini yang disini kita meloperasikan agar bisa memberikan pelayanan kepada publik kepada masyarakat kita di Kota Jayapura yang sudah kita tutup lebih 3 bulan ya nah dengan dibukanya hari ini mulai kita operasikan mulai buka jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore sudah tutup ini dalam rangka memberikan pelayanan publik nah untuk itu sebelum ini salon kita buka tentu gugus tugas mempelajari dulu perkembangan mengenai COVID-19 di Kota Jayapura kemudian baik salon baik pakai serambut klinik harus selalu steril dia punya alat-alatnya guntingnya alat ukurnya kemudian alat artinya digunakan termasuk selimut selimut untuk pasien harus dipakai satu kali alat semua satu kali ini untuk menjaga daripada penyebaran kirus ini Rustam Sarut juga menegaskan pemerintah Kota Jayapura akan melakukan kontrol setiap 2 minggu sekali untuk memastikan pelayanan di tempat tersebut beroperasi dengan tertib dan jika kedapatan ada tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan maka akan ditindak tegas ini akan kami kontrol setiap 2 minggu sekali ya kepada salon kepada pangkas rambut agar tertutup tertib kalau ada yang melanggar nanti pak haris akan melakukan tindakan satu lah akan melakukan tindakan jika ada yang melanggar tindakan ini berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindah Kota Jayapura ada sekitar 270 salon dan pangkas rambut yang beroperasi dan hingga Senin 15 Juni 2020 baru sekitar 80% karyawan yang melakukan rapid test untuk itu bagi salon dan pangkas rambut yang karyawannya belum melakukan rapid test tidak diperbolehkan untuk beroperasi Manasih Balubun melaporkan untuk Noken Life